Perjalanan sore hari ke rumah mertua Sambil terasi lalapnya bata Assalamualaikum semuanya Halo guys, sore hari setelah dikuyur hujan dingin-dingin Biar ada sedikit kehangatan, aku panasin sayur jengkol dan ikan abadi Setelah selesai aku lanjut makan Sambil bersanding dengan kaleng keramat Yang berisi partikel berwarna putih Dan jika digigit mengeluarkan suara Dan biasa disebut juga dengan onde-onde Lanjut rencana setelah selesai makan Kita segera bergegas Berangkat ke rumah mertua Dan rencananya kita mau minep ya guys Karena mama mertuaku yang perempuan Kasih pulang kampung ke Medan Oke lanjut, inilah penampakan wajahku Wajah ya, sengaja aku pakai masker Untuk menutupi gigiku yang gingsul sebaris guys Atau biasa juga disebut dengan nyeprang Dan baru saja kita melewati rumah orang tuaku guys Dan begini guys penampakan jalan di desaku Banyak sekali genangan-genangan indah bersamamu Yang telah kita lewati bersama bertahun-tahun Dengan janji sumpah serapa Akhirnya aku hampir sampai di perbatasan Desaku dengan desa mertuaku Dan akhirnya kami pun tertawa Padahal perjalanan masih lumayan cukup jauh Bahkan harus melewati jalan yang licin dan terjal Dan dilumuri dengan uah ungkep kerikil Yang pastinya kalau sampai kita jatuh Jadi tempe penyet Dan baru saja guys kita melewati Tumpukan onggok atau ampas singkong Yang ditutupi pakai terpal berwarna pink dan hijau pupus Biar nggak basah kalau terkena hujan Selanjutnya kita udah sampai di ujung desa ya guys Dan sudah dapat dipastikan Tidak lama lagi kita sampai di tempat tujuan Namun sebelum itu aku ingin berpesan kepada kalian Jangan lupa makan hari ini Karena untuk menghadapi kenyataan yang ugal-ugalan Kita butuh asupan bukan hayalan Oke fokus lagi dalam perjalanan Setelah kami melewati kurang lebih 1345 pelokan Akhirnya kita masih belum nyampe guys Padahal sebenernya Aku itu sudah bingung mau ngomong apa ya guys Karena sedari tadi aku memikirkan Sambil jengkol yang di rumah tadi lupa nggak kebawa guys Karena separuhnya waku tuh ada di jengkol ya guys Dan mungkin tanpa kalian sadari Kata-kata yang keluar dari mulut seksi badai ku Beledak Cuma aku bolak-balik ulang-ulang terus ya guys Alah Bola kes Aku wismu Dan sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi Semoga kalian memakluminya ya Dengan basah-basi yang bulat-bulat dari tadi akhirnya Aku nyampe di rumah mertua guys Dan betapa terharunya aku Melihat bapak mertua duduk Sambil acting galau guys Karena ditinggal mama mertua Dan aku rasa videonya cukup sampai disini dulu ya guys Tapi sebelum itu aku ingin menunjukkan kepada kalian semua ya guys Bahwa itu adalah kandang ayam mertua Dan itu adalah adik ipar aku Dan ini adalah kucing mertua Dan ayamnya belum keambil gambarnya ya Karena sebenarnya kandangnya tuh belum berpenghuni alias kosong Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax